Intro Boleh dikenali namanya? Namanya, nama saya Karina Puti Ayu Pramadana Selaku Direktur Utama PT Putra Al-Mamadani Anugrah Apa yang akan dilakukan hari ini? Penandatanganan perjanjian sewa kelola Antara PT Putra Al-Mamadani Anugrah Dengan PT Mustika Sangkuryang Wisri Brand hotelnya apa? Deningrat Hotel Topas Bandung Deningrat Hotel Topas Bandung Kebetulan kita baru beres renovasi Dan sudah mulai mau beroperasi nih Ini sebelumnya namanya apa? Hotelnya Topas Galeria Hotel Dan ini nama barunya? Deningrat Hotel Topas Bandung Jalan? Di Jalan Junjunan 159 Berapa kamar yang? Yang available sekarang 82 Totalnya itu 120 Apa yang bisa ditawarkan oleh hotel yang ibu operasional Kepada wisatawan atau siapapun yang akan menginap? Di sini kita punya tempat yang luar biasa Kita punya banyak taman Kamar-kamar kita juga baru di renovasi Tentunya fresh sekali untuk Di masa pandemi ini ya Kita punya bangunan-bangunan interior yang baru Terus nanti juga kita akan ada Restoran juga di sini Coffee shop, restoran Yang gak kalah menarik ya Ngomong-ngomong Ini kan bukan hotel pertama yang dioperasionalkan di Bandung Ini udah hotel keberapa? Ini udah hotel ke Tiga yang di Bandung ya Tiga yang di Bandung Tiga yang di Bandung Oke Kedepan kira-kira akan seperti apa? Kira-kira Perusahaan yang Anda operasional Kita terus tumbuh dan berkembang Untuk sampai Kalau bisa sampai seluruh Nusantara yang ada di Indonesia Amin Dan kalau perlu bisa sampai Internasional juga Sekarang balik lagi ke hotel ini Yang ditawarkan strategisnya tempat Atau harga ratenya seperti apa Ini bintang hotel kelas berapa Itu yang perlu diketahui oleh publik Kita hotel bintang 4 Tempatnya sangat strategis Di pintu keluar tol pastor Begitu masuk Orang-orang pasti melihat semua hotel ini Kalau harga kita Di ratenya Tidak terlalu mahal lah Karena di masa sekarang Kita gak bisa jual terlalu mahal Justru Di tidak mahalnya itu Tapi kita memberikan kenyamanan yang lebih Itu untuk yang mungkin Apalagi orang yang ingin Menurut konvensi Atau meeting Apakah sudah menerima di hotel ini? Sudah Boleh Tapi ada kami batasi Karena kan ada PSBB Juga harus jaga jarak Protokol kesehatan Juga harus kita lakukan Hal-hal yang lain Yang bisa ditonjolkan Seperti Fasilitasnya kolam berenang Atau apa Seperti apa? Ada kolam berenang Kita disini ada kolam berenang Akan ada spa Ada Restoran jimbaran Jimbaran ikan bakar itu Terus akan ada coffee shop And coffee shop Disini di pelatarannya Dan di luar Artinya Ibu sangat optimis Hotel ini akan bersaing Merebut pasar Yang ada di kota Bandung Optimis sekali Artinya hotel ini Siap bertarung Atau bersaing Dengan hotel manapun? Siap Karena kami punya Tim yang sangat Enerjik Dan muda-muda Semuanya kita punya jiwa muda Biar kita bisa merebut pasar Semua yang ada di Indonesia Ada strategi yang disiapkan? Strateginya kita masuk dari sosial media Dari sosial media Dari iklan-iklan Banner Dan segala macam Lalu kita masuk ke departemen-departemen Dari agent-agent online travel Semuanya kita masukin Dari semua ranah Pengalaman dari hotel yang sudah dikelola Seperti apa? Pengalamannya menarik Menarik Ada yang pesat Ada yang Yang lanjak tapi lambat Semuanya menguntungkan Dan kami tidak pernah membuat rugi Si pemilih hotelnya Target Anda untuk hotel ini seperti apa? Dalam setahun pertama? Angka atau? Angka Angkanya Setahun pertama Penjualannya Sampai di 15 miliar mungkin? Angka miliar Artinya itu target yang ideal? Ya ideal Itu sudah yang di borderline-nya sekali ya Berarti targetnya juga Nanti kalau sudah dibuka Wisatawan Nusantara Atau asil sekalipun Itu jadi target juga? Oh iya Target Tapi targetnya mungkin lebih dari itu ya? Iya betul Untuk kontrak ini Sewaknya berapa? Terima kasih Terima kasih Terima kasih.